Selamat sore, selamat datang di channel pesanggeran Nanganarjo, tolong diperkenalkan nama dan dari mana? Nama saya Iwan Angel, saya dari Jakarta Maksud dan tujuan ke sini kira-kira apa tolong diceritakan? Maksud dan tujuan ke sini bersilatur Rami pertama, kemudian kita coba menggali informasi referensi untuk pembuatan film Film yang akan dibuat kira-kira apa judulnya dan bagaimana narasi atau ceritanya? Film yang kita buat ini judulnya Satria Peningin The President 2024 Gambaran sinopsisnya kita mengambil referensi dari kitab Joyoboyo Kemudian dari sejarah-sejarah lainnya yang ada, beredar di mana-mana Kira-kira film tersebut, film apa? Layar lebar atau yang ditayangkan di TV apanya? Video gitu? Formatnya layar lebar Oh gitu ya Lalu persiapannya seperti apa? Sudah seperti apa? Atau pada tahap apa? Kalau boleh tahu Saat ini kita masih bersiapan praproduksi, yaitu masih observasi sinkronisasi cerita sejarah, karena ini semi-dokumentar Semi-dokumentar ya? Baik Karena ini mengambil tema yang cukup dikenal narasi ini yaitu Satria Peningin atau Satria atau pemimpin yang tersembunyi Kira-kira kenapa? Apa alasannya mengambil tema ini? Plus kaitannya dengan 2004, apakah sudah dibidik salah satu calon? Ya, sedikit saya alasan untuk pembuatan film ya Satria Peningin ini adalah sebuah artikel yang mencuat sejak setelah Orde Baru runtuh ya Itu banyak artikel-artikel yang mencuat atau bahasa-bahasa dari mulut ke mulut Jadi sampai saat ini, setiap ada calon selalu digadang-gadangan Satria Peningin Kemudian selalu begitu Kemudian, nah, sebagai seorang entertainment saya mengambil momen itu Seperti ini saya contohkan Dulu sebelum ada gambar atau lukisan Banyak beredar isu tentang kuntilanak misalnya Kuntilanak, kuntilanak, masih-masih meyakini kuntilanak Pas ditanya per orang kuntilanak itu berbeda-beda semua persepsinya Ada yang mengatakan baju merah, ada yang mengatakan batu baju putih, ada rambut seperti ini Nah, akhirnya muncullah orang film Mereka mewujudkan kuntilanak itu seperti ini Baju putih, rambut panjang Seperti itu, baju putih, rambut panjang Akhirnya semua mengikut gitu Mengikut bahwasannya Inilah kuntilanak, sosok kuntilanak Nah, inilah yang coba saya ambil momennya Satria Peningin begini, Satria Peningin, Satria Peningin Saya banyak dapat referensi, mendengar isu segala macam Nah, ini kesempatan saya sebagai orang film Nah, saya wujudkan, inilah orangnya Seperti inilah dia Dan itu bukan mitos gitu Ini berdasarkan konsep perfilman Baik, setelah panjang dengan melihat pesanggeran Langanarjo ini sebagai petilasan Atau pesanggeran Pakupono ke-9 Apakah ada kemungkinan tempat ini untuk tempat syuting film atau apa dan lain-lain Kalau menurut saya bukan kemungkinan lagi Pak D, kepastian Oh gitu ya Apa yang membuat Anda tertarik dengan tempat ini? Sejarahnya atau bangunan-bangunannya yang unik atau apanya menurut Pak D, Nengan Bangunan, kemudian sejarah dan keterkaitan di film saya itu yang saya pelajari tentang Satria Peningin Sangat keterkaitan sekali dengan tempat ini Begitu ya Ya baik, lalu kemudian tadi yang belum dijawab adalah Kalau tadi cerita Satria Peningin dikaitkan dengan calon pemimpin di 2024 di Indonesia ini Kira-kira tokohnya yang arahnya itu seperti apa, jangan disebutkan namanya mungkin, tapi deskripsinya Kembali ke ramalan Jayabaya, notonegoro Inisialnya pasti diawali dengan roh, roh ini yang terakhir mungkin Noh sudah ada, toh sudah ada, goh sudah ada, roh yang sampai saat ini belum muncul Nah ciri-ciri roh dalam kitab Jayabaya itu adalah nasionalis religius Seperti itu salah satu ciri-cirinya, karakternya Dia nasionalis dan religius dan dia seniman Baik, jadi kita tunggu saja pemirsa Seperti apa nanti filmnya Serta bagaimana ceritanya Mudah-mudahan film ini jadi Dan juga tepat sasaran ketika ditayangkan Serta mendapat respon Dari para pendukung-pendukung Yang memilih Anda dalam video atau film tersebut Pertanyaan terakhir, apa pesan-pesan Anda Seandainya nanti film tersebut jadi Pesan-pesan kepada pemirsa Pesan saya adalah Mari kita luruskan sejarah Melalui tulisan atau audio visual Jas merah ya Jas merah Baik, terima kasih ya Sampai ketemu lagi Rahayu dan sukses selalu Terima kasih Pak Dik Terima kasih